Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan senantiasa karena Engkau selalu memberi berkah setiap hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya Tuhan beli hikmat pada kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pendeta Angga Prasetya yang akan membawakan sabdamu. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11. Keselamatan yang nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan pada sebuah acara retret pasangan suami istri yang mengambil tema Mesra Tanpa Jedah. Seorang pembicara memulai sesinya dengan memberikan penawaran tiket menginap di hotel berbintang lima secara gratis kepada Pak Sutri yang berminat. Para peserta retret pun menjadi heboh. Mereka tertarik tapi ragu-ragu untuk menerima tawaran dari pembicara retret tersebut. Suasana menjadi agak ribut dan kasak kusuk dan muncul respon yang berbeda-beda dari para peserta. Ada yang berpikir dan bertanya. Benarkah diberikan secara gratis serta cuma-cuma? Ada yang merasa malu untuk mendapatkan kesempatan tiket gratisan tersebut. Ada yang merasa tidak peduli, tidak membutuhkan, dan sebagainya. Di tengah suasana yang penuh kepimbangan itu, ada seorang peserta yang berdiri dan mendatangi sang pembicara untuk menerima tiket hotel gratis yang ditawarkan. Ia mendapatkannya dan merasa sangat gembira. Sang pembicara pun menanyakan alasan mengapa banyak yang ragu serta tidak segera merebut kesempatan di depan mata mereka. Sebagian besar peserta menyatakan keraguan mereka bahwa tawaran tiket hotel gratis tersebut adalah permainan dan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Ilustrasi sederhana dari pembicaraan retret di atas bisa menjadi contoh tentang keyakinan seseorang dalam menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Ada banyak orang yang masih ragu-ragu dan sanksi. Apakah memang benar bahwa keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begitu mudah dan gratis? Apakah sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Dunia? Bukankah kekristenan hanya menawarkan keselamatan yang abal-abal dan tidak sungguhan? Rasul Paulus memberikan pengajarannya kepada Titus bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan tersebut adalah bagi semua manusia dan sudah nyata. Keselamatan tersebut memang gratis dan mudah tapi tidak murah karena Tuhan Yesus Kristus sudah membayarnya melalui kematian serta kebangkitannya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Sebagaimana pembicara retret yang memberikan tiket hotel gratis, sesungguhnya ia sudah membayar lunas harga tiket tersebut. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia membayar lunas dosa manusia. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi ini firmanmu boleh mengingatkan kami bahwa keselamatan yang daripadamu di dalam Yesus Kristus putramu sudah nyata di depan kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh menyambut keselamatan itu dengan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah putramu, curu selamat yang sudah memberikan nyawanya bagi keselamatan kami, sudah bangkit dari antara kematian dan naik ke surga. Sekarang memerintah bersama engkau ya Bapak. Mampukan kami dari hari ke hari untuk boleh mensyukuri akan karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami untuk mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan hidup seturut firmanmu, hidup seturut dengan kehendakmu. Sekiranya ada di antara kami yang saat ini masih ragu-ragu, apakah benar keselamatan di dalam Yesus Kristus diberikan cuma-cuma hanya dengan syarat percaya dan patuh kepadanya? Maka kami mohon kiranya Tuhan membuka hati setiap orang yang masih ragu-ragu untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus. Dialah juru selamat, dialah anak Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Mampukan kami untuk menyambut Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, menerimanya sebagai juru selamat pribadi kami, dan rohmu yang kudus akan memimpin perjalanan kehidupan kami. Terima kasih atas berkatmu, terima kasih atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan menaati akan perintahnya, kehendaknya, menyenangkan hatinya hari demi hari. Tuhan memberkati.